Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Uptahmat ya kembali lagi kita akan belajar pola bilangan Ya pola bilangan seperti biasa pola bilangan itu prinsipnya kita harus mencari pola Pola itu nanti bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian Seperti di contoh ini tadi yaitu 2 tambah 3 itu 10 8 tambah 4 itu 9, 6 7 tambah 2 itu 63 6 tambah 5 itu 66 Maka 9 tambah 5 berapa? Oke langkah kita pertama kita olah dulu yang mulai dari yang pertama sini Yaitu 2 tambah 3 sama dengan 10 Coba kalau kita jumlah 2 tambah 3 kan kita bisa jumlah ini 2 ditambah 3 Kemudian itu harus sama dengan 10 Kemudian disini kita cek aja 2 tambah 3 adalah 5 5 biarnya di 10 kan tinggal kita kali 2 Nah maka sudah ketemu nilainya Oke sekarang kita coba menyocokkan polanya dengan nomor 2 ini Kita cek aja Berarti kan 8 tambah 4 Dikali Berapa ada hasilnya? 10 kan gitu tau Kayak hasilnya 96 Nah kalau kita cek lagi disini 8 tambah 4 kan 12 12 dikali berapa? Dapat 96 Ketemu 8 Berarti disini kan tadi 2 bisa kita ambil dari pola 2 disini 8 ini kita ambil juga dari 8 Berarti 12 kali 8 ketemu 96 Oke berarti ini juga sama karena sudah 2 kali pengulangan 2 kali pengulangan Nah berarti ini sudah ketemu pola Sekarang ini tinggal kita lanjut Berarti hasilnya berapa? Berarti ya 7 tambah 2 dikali 7 Ketemu 63 9 kali 7 63 Betul Kita lanjut lagi disini Berarti 6 tambah 5 dikali 6 11 kali 6 Ketemu 66 Berarti 9 tambah 5 juga sama Berarti 9 tambah 5 dikali 9 Berarti 9 tambah 5 kan 14 dikali 9 Sehingga hasilnya berapa? 126 Maka sudah ketemu hasilnya Seperti biasa Pastikan kita cari dulu pola bilangannya Kemudian kita cek pengulangannya berapa kali Kalau 2 kali pengulangan Berarti itu bisa kita sebut Sebagai pola bilangan yang betul Oke Sampai sini dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Kas FELIC Terima kasih.